Intro Halo, halo pemirsa, apa kabar? Reportase weekend menemani Anda di akhir pekan sambil santai-santai nonton informasi di ruang tengah bersama keluarga. Bareng saya Vino Muktadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari Washington DC. Mudah-mudahan kita sehat semua dan semua yang telah menghadapi yang namanya COVID. Mungkin masih kita tetap harus menghadapinya, tapi juga kita tetap harus sabar. Kayaknya agak mellow buat saya nih, Vim. Karena musim panas itu sudah berakhir di Amerika. Karena saya senang sekali dengan musim panas. Nah, di awal September ini berarti kan musim panas pindah jadi musim gugur. Aduh, nggak tahan lagi. Ini kayaknya mau dingin lagi kayaknya. Wah, saya sih malah senang ya musim gugur. Karena udah lebih sejuk gitu, nggak gerah gitu kayak musim panas. Udah lebih sejuk, tapi juga nggak dingin-dingin banget. Nah, di Indonesia sendiri juga sudah mulai mengalami transisi menuju ke musim hujan. Siap-siap, jangan lupa payungnya harus dibawa kemana-mana ya. Jaga kesehatan juga, vitaminnya jangan lupa. Dan kekuatan badan atau imun badan harus tetap dipertahankan. Jangan kemana-mana karena reportasi weekend banyak sekali liputannya. Kolektor mainan Hot Wheels, Bruce Pascal, yang tinggal di wilayah ibu kota Washington DC adalah salah satu kolektor Hot Wheels terlengkap di Amerika dari jenis mainan Hot Wheels yang langka. Nilai koleksinya bisa mencapai miliaran rupiah. Lima cabang olahraga baru yang dipertandingkan di Olimpia de Tokyo diikuti sejumlah atlet termuda. Termasuk diantaranya pancat tebing dan skateboarding. Bryce Wedstein, remaja 16 tahun, anggota tim Nas Skateboard pertama Amerika mewakili nomor Women's Park. Biaya hidup yang melangit membuat banyak warga Amerika memilih pindah ke negara bagian lain. Sejak pandemi California, semakin kehilangan banyak warganya yang memilih kualitas hidup lebih baik di Texas. Siapa sangka mainan-mainan yang kita mainkan waktu kita masih kecil ternyata bertahun-tahun kemudian nilainya bertambah tinggi. Apalagi ternyata barang itu diproduksi sangat terbatas. Wah, tim susah nggak ya menemui seorang kolektor Hot Wheels bernama Bruce Pascal di kota Washington DC. Dia ini adalah pemilik yang pokoknya koleksinya salah satu yang terlengkap deh. Kayak apa? Langsung aja kita lihat reportasenya. Apakah Anda bersedia membeli mobil mainan kecil ini seharga sekitar 15 miliar rupiah? Well, the rarest Hot Wheel in the world is the pink rear-loading beach bomb. It was a beach bomb, looks like a Volkswagen bus, made in 1969. And about 50 of them are known in the world. So only 50? Of these tall, skinny. There's only two known in pink. And only one known with an unusual base. It's like a one-of-one prototype. So it's the rarest Hot Wheel in the world. It's not for sale unless you give me a million dollars. I won't sell it for a penny less. I've had it for almost 22 years. Mainan apa ini? Sehingga harganya jauh melampaui harga mobil sebenarnya. Kita temui kolektor Hot Wheels Bruce Pascal. Di museum pribadi di Gettysburg, Maryland. Yang tidak ingin diketahui banyak orang. What is this place? This is a great place. This is my little secret hideout. I call it the East Coast Hot Wheels Museum. It's a 4,000 square foot building. with 20 foot ceilings. And it's filled with my Hot Wheels collection. But it's not just Hot Wheels. As you'll see as we walk around. It's everything associated with the history of the company. Hot Wheels adalah mainan mobil-mobilan yang sudah ada sejak tahun 1968 dan hingga kini tetap populer. Baik itu di kalangan anak-anak pun orang dewasa. Apa yang membuat sebuah Hot Wheels menjadi benda koleksi? Rarity, desirability, and condition. So, and it becomes even more valuable if it has a story. Bruce adalah pebisnis di bidang property. Mengenal Hot Wheels sejak umur 7 tahun. Koleksinya mencapai 7,000 buah yang tersimpan di museum ini. Kebanyakan Hot Wheels langka dan terbatas. Tidak hanya mobil-mobilan, tapi semua hal yang berhubungan dengan Hot Wheels dia kumpulkan. Seperti poster, permen karet, kemasan gel rambut, hingga blueprint untuk membuat Hot Wheels. Dia juga punya koleksi mobil mewah dan motor besar untuk melengkapi kecintaannya pada otomotif. Nah, ini keren banget nih. Ini display untuk Pindle. Dan yang paling keren namanya Zakaria. Oti Harun, penggemar Hot Wheels. Melihat museum ini, saya terserang unbelievable. Museum ini penuh barang-barang langka. Senang sekali bisa melihat dengan mata kepala sendiri seluruh koleksi-koleksi Bruce Pascal. Karena dia memang koleksi salah satu kolektor nomor satu di Amerika. Dan mungkin saya rasa di dunia. Mengkoleksi sesuatu menurut Bruce dimulai dari kecintaan. Dari Getesburg, Maryland, Ronan Zakaria, Alamburhanan, dan Irfan Ihsan untuk Susang Gaya VOA. Wow, siapa sangka mainan sekecil itu ternyata harganya bisa sampai 15 miliar rupiah. Itu kalau dijadikan rumah, berapa rumah ya? Wah, lumayan banyak pastinya ya. bisa disumbangin juga. Nah, itu bisa kayak gitu kalau misalnya di aku punya mainan gitu ya, punya anak-anak kecil, nggak ada tuh mainan yang awet, pasti udah diperatelin lah, hilang lah, kotaknya udah kemana atau dibuang. Kayaknya nggak bisa tuh ya jadi harta karun di masa depan. Oke, Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Di musim panas, cuaca cerah biasanya memang enak untuk beraktivitas di luar dari jalan kaki ataupun juga naik sepeda, ataupun juga kumpul-kumpul, bahkan sampai naik motor bareng. Nah, ini nih kayaknya para pria seneng banget dari klub Moge ataupun juga sampai Vespa Klasik. Tapi jangan salah yang namanya penggemar Moge, nggak cuma laki-laki di Amerika, di Los Angeles tepatnya banyak loh perempuan yang ikut klub Moge ini. Dan bahkan mereka ikutan ke sebuah komunitas di mana mereka juga belajar mengenai pemberdayaan diri. Langsung aja kita lihat Reportasinya. Sudah 15 tahun sejak Lydia Reis, lulus kursus mengendarai motor besar dengan mendapat pujian. Menurut Lydia, mengendarai Moge atau motor besar terasa seperti terbebaskan. Ketika kamu mulai belajar bagaimana mencari dan mengembangkan kemahiran itu, itu membantu selama tahun percaya atau tidak. Jadi, bagi saya, itu lebih seperti kalau saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan apa-apa lain. Lydia mengatakan, ia juga belajar melawan stereotip gender di dunia Moge yang pengendara perempuan masih menjadi minoritas dan Lydia mendapat dukungan penuh suaminya. Lydia membeli sepeda motor Harley Davidson pertamanya pada tahun 2013 setelah anak-anaknya lahir dan ia memodifikasinya sendiri. Kini ia mulai berpikir untuk menjadi mekanik sepeda motor profesional. Renjana Lydia untuk naik motor besar begitu kuat sehingga ia mendirikan klub motor perempuan bernama Biker Chicks. Lydia mengatakan, ini adalah klub tempat perempuan seperti dirinya bisa bebas dari stereotip dan memacu Moge sembari saling mendukung dan berbagi mengenai renjana mereka. Anda memiliki masyarakat yang Anda dikontrol total dan masyarakat ini bisa melakukan yang kuat dan Anda memiliki kembali keganti yang mendatkan emasakanlah kebiraan itu kembali kebiraan maka기 semoga ingin mergulikan kebiraan rumah, anak-anak, anak-anak, anak-anak yang hadir saya mau bisa kembali benda-kik, anak-anak, saya tidak perlu huyazak benda-kik, kembali kebiraan CC, saya tidak saya tidak maimu, saya tidak I just feel very proud of myself to be a Chicana and be able to say that I'm an independent woman and I have my own business and I'm able to afford these things for myself, coming from poverty. Club Motorbiker Chicks ini memberi kesempatan perempuan untuk memegang kendali dan bukan sekedar membonceng di dunia Moge yang masih didominasi kaum pria. Meski berlatar belakang berbeda, para perempuan ini bisa saling berbagi rasa kebersamaan karena melalui Moge mereka mendapatkan pemberdayaan, kebebasan, dan kemandirian. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Wow, keren ibu-ibu. Waduh, ini mendobrak stereotip banget ya. Walaupun mereka tetap bertugas sebagai seorang ibu, tapi mereka memang menyukai hobi Moge ini. Iya dong, udah nggak jamannya lagi Moge didominasi sama laki-laki. Nah, saya jadi teringat nih sama isu menarik lainnya yaitu cabang olahraga. Kayak skateboard, dulu kan didominasi sama laki-laki. Sekarang, eh coba lihat Olimpiade kemarin. Skateboard, cabang olahraga perdana tuh ceweknya banyak banget. Anak-anak perempuan, kecil-kecil lagi. Nah, kita akan ketemu sama salah seorang di antaranya, kalau yang ini sih udah remaja ya, orang Amerika bernama Bryce, usia 16 tahun yang mewakili Amerika di nomor Women's Park. Ini dia reportasenya. Pemain skateboard, peselancar, siswa, dan pencipta lagu. Begitulah remaja 16 tahun asal California ini mendeskripsikan dirinya dalam media sosial. Sejak umur 13 tahun, Bryce Wetstein naik daun sebagai salah satu aset tim skateboard Amerika Serikat. Ia mulai belajar di usia 5 tahun. Sebelumnya, Bryce sempat menekuni menari, senam, basket, volley, dan berselancar. Tapi skateboard menjadi renjana sejatinya. Bagi sang ayah, Max Wetstein, yang berprofesi sebagai pilot, skateboard hanya sekedar hobi. Ibu Bryce pun tadinya kurang setuju. Saya tidak benar-benar terima kasih. Saya tidak benar-benar... Saya benar-benar... Saya benar-benar 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 melakukan itu, tapi saya ingin dia mengalami pengalaman yang lain juga. Ya, menang. Melihat keseriusan anaknya, Max membangun arena skateboard di belakang rumah yang makan waktu 6 tahun dan biaya 25 ribu dolar. Banyak yang menyebut skateboard mirip dengan seluncur es indah atau senam karena menuntut fisik prima dan koreografi di hadapan panel juri. Tapi menurut Bryce, kreativitas merupakan komponen penting. Ia pun semangat menepis stereotip bahwa hal-hal seperti skateboard tidak cocok untuk perempuan. Bersama dua atlet lainnya, Bryce menjadi wakil Amerika Serikat dalam nomor Skateboard Park Putri di Olimpiade Tokyo dari Washington, D.C. VOA. Congratulations untuk Bryce menjadi tim dari Tim Putri Skateboard Amerika. Tapi yang saya juga tahu nih, ada perempuan atau putri Jepang berusia 13 tahun meraih medali emas, Momijini Shia. Keren banget ya. Hebat ya, dia jadi atlet termuda yang meraih medali di Olimpiade. Luar biasa. Dan Pemirsa, kita masih akan kembali lagi hanya di Reportase Weekend. Hey Pemirsa, Anda masih nonton Reportase Weekend Persembahan dari VOA. Yang namanya taksi formal sama taksi online mereka sama-sama terhempas akibat pandemi virus corona. Sebenarnya mereka juga masih punya potensi untuk balik lagi nih. Dan kita akan melihat gimana caranya ya mereka bersaing memperbutkan penumpang di era yang bisa dikatakan sulit ini. Tapi ternyata ada persaingan lain juga diantaranya. Bukan cuma antara online atau taksi yang biasa, regular. Ternyata supir taksi ini juga bingung mana yang lebih menguntungkan menjadi supir taksi untuk penumpang atau sebagai kurir untuk delivery barang. Di Amerika Serikat, pasar pemesanan kenaraan online praktis dikuasai Uber dan Lyft. Dan itu pula yang terjadi di kota yang menjadi markas kedua perusahaan, San Francisco, negara bagian California. Kalau Uber lebih harga atau Lyft lebih harga, berdasarkan mana yang saya gunakan untuk menemukan. Tapi belakangan Adrian yang tinggal di Oakland dekat San Francisco mencermati ada perubahan harga. Akibatnya banyak konsumen yang tak sabar akhirnya memanggil taksi ber-argo saja. Di San Francisco dan kota-kota lain di California, layanan taksi bisa dipesan juga lewat ponsel menggunakan aplikasi Flywheel. Dan dengan lonjakan harga Uber dan Lyft, Flywheel mencermati lonjakan jumlah pengguna. Perusahaan pemantau bisnis online Rakuten mencermati kecenderungan serupa di penjuru Amerika. Di kota besar seperti Los Angeles, Chicago, dan New York, harga perjalanan menggunakan Uber atau Lyft, bahkan kadang naik dua kali lipat tarif sebelum pandemi. Menurut para supir layanan kendaraan online, banyak pengemudi telah beralih profesi selama pandemi. Kadang ke sektor lain ekonomi kreatif seperti pemesanan makanan. Untuk menarik kembali bekas pengemudinya, Lyft merekam video bosnya sendiri yang menyamar sebagai supir layanan rideshare. Yang membandingkan pemasukan dari mengantar orang dibandingkan dari mengantar makanan. Menurut pimpinan dan pendiri Lyft kepada TV ABC, pemasukannya lebih banyak saat mengantar orang. Uber dan Lyft kini meluncurkan berbagai insentif untuk menarik kembali pengemudi lepas. Tapi tak hanya layanan rideshare yang kini kesulitan untuk mendapatkan supir. Layanan taksi formal berargo juga kesulitan untuk kembali memulihkan armadanya seperti sebelum padami dulu. Di New York misalnya yang dikenal dengan taksi khas berwarna kuning, diperkirakan saat ini tak sampai separuh armada taksi yang berjumlah sekitar 13.000 taksi saat ini sudah beroperasi kembali di New York. Dan diperkirakan oleh sebuah asosiasi supir taksi setempat bahwa sekitar 7.000 unit taksi masih digarasikan. Dan supirnya telah beralih profesi menjadi pengantar delivery dan semacamnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Banyak bisnis berubah dan beradaptasi karena pandemi virus corona. Demikian juga urusan bekerja di rumah ya. itu juga ikut menentukan pilihan seseorang dalam menentukan tempat tinggal mereka. Nah ini dia yang ternyata banyak terjadi di Amerika. Migrasi karena biaya yang cukup melangit tinggal di kota-kota besar dan ada alternatif untuk bekerja di rumah. Makanya banyak sekali orang-orang jadi memilih untuk pindah ke negara lain dengan alasan biaya hidup ataupun juga untuk kenyamanan untuk bekerja di rumah. Kita lihat liputannya seperti apa? Menarik sekali dari warga California pindah ke negara bagian Texas. Ungkapan everything is bigger in Texas. Apapun lebih besar di Texas mungkin ada benarnya. Bukan hanya langit yang terlihat lebih luas di negara bagian dengan wilayah daratan terbesar di Amerika ini atau rumah-rumah yang lebih besar. Kini populasinya pun bertambah besar. Kualitas hidupmu sangat tinggi di Austin. Hampir dua tahun lalu, Alex Bagges pindah ke ibu kota Texas, Austin dari Bay Area di California bersama putrinya yang remaja. Banyak anak-anak yang di Bay Area dan mereka graduasi, mereka harus pergi ke Bay Area karena itu sangat berharga. Dan saya pikir di Austin itu adalah kesempatan yang dia bisa memilih untuk berjalan di Austin untuk pergi ke sekolah dan memulai kehidupannya. Pengalamannya merupakan contoh persaingan antara Texas dan California. Mereka adalah kota yang paling populas di Amerika Serikat. Mereka berdua punya identitas kota-kota yang berbeda, seperti kota lain. Menurut Biro Sensus Amerika, Texas telah memenangkan persaingan dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya juga terasa di Washington, D.C. Untuk pertama kalinya, California, yang secara-sejarah merupakan sarangnya Partai Demokrat, kehilangan satu kursi Kongres akibat populasi yang menyusut secara signifikan. Sementara Texas, kantong pendukung Partai Republik, meraih dua kursi baru. Migrasi dari negara bagian yang mahal seperti California dan New York semakin deras saat pandemi. Salah satu selebriti California yang pindah ke Texas saat pandemi adalah Elon Musk. Pabrik Cybertruck Tesla dan Spaceport SpaceX berlokasi di Texas. Sejumlah nama besar di industri teknologi seperti Oracle dan Hewlett Packard juga memindahkan markasnya ke Texas yang dikenal ramah bisnis. Bahkan investor asing pun melirik Texas. Saya bekerja dengan investasi dari Malaysia, Nepal, Shanghai, Beijing, Jerman, Itali, bahkan kota Mexico. Bagi Alex Packus, biaya hidup di Texas mungkin lebih murah dan kegiatan sosialnya lebih baik. Tapi suhu musim panasnya jauh lebih tinggi dari California Utara yang memungkinkan kegiatan outdoor sepanjang tahun. Walau begitu bukan berarti ia tidak bisa menikmati aktivitas outdoor yang ditawarkan Austin. Semua dengan biaya yang jauh lebih murah dari di California. Dari Los Angeles, VOA. Biaya hidup di negara-negara bagian seperti California, New York, ataupun juga di Washington DC, ataupun juga di Boston, Massachusetts, negara-negara bagian yang cukup terkenal ini memang ya mahal pemirsa. Tapi kalau pindah ke Texas kayaknya jauh buat saya, Vin, jauh banget. Padahal lebih murah loh, Yan. Dan ternyata dampaknya juga luas ya. Kayak di liputan tadi dibilang kalau migrasi penduduk itu juga ternyata akan berpotensi menyebabkan perubahan peta politik di negara bagian tersebut. Ya tergantung individu masing-masing lah. Oke pemirsa, sekian dulu reportase weekend kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Vina Moptadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Saksikan terus reportase weekend hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Bye-bye. Saksikan terus Terima kasih.